Hai Assalamualaikum teman-teman ada Mas Sedeng sekarang saya mau memasak nasi karena perusahaan ini sudah berdemo di dalam sudah kukuruyuk gara-gara YouTube ini seharian saya cuma main HP saja tidak masak tidak apa maafkan karegelang itu itu adalah kumpulan koleksi saya dari pasar teman-teman jadi hirafkan saja sekarang saya mau masak nasi kalau masak nasi seperti ini teman-teman masih sama kayak waktu di Makassar masih dicuci seperti ini dengan sepenuh jiwa cinta dan kasih sayang tunggu doleh eh saya masak nasi seperti ini masih sama kayak di Indonesia ini masak agak banyak karena saya mau kedatangan teman-teman saya mau ceritain ya dulu ini kamera saya setingannya tidak bagus karena asal kalian tahu saya pakai ni rak telur untuk menyiting kamera saya berhubungnya adalah itu kerece jadi saya pakai dulu rak telur sekarang saya mau bikin ini mau bikin capcai mau bikin capcai saya punya saya punya sawi putih hasil belanja dari kapan ya waktu itu saya posting di Facebook dua minggu lalu kalau tidak salah ini masih bagus karena saya tutup dengan kertas lalu saya taruh di dalam eh plastik teman-teman saya mau cerita ini saya pakai logat Makassar mide supaya itu kampung saya atau eh kampung kampung-kampung eh saya lupa kampung sama daerah saya juga terangkat ini di dunia per-youtube-an muka bikin capcai muka bikin capcai karena ada ki nanti temanku mau datang kebetulan kalau saya bikin capcai seperti ini tidak mau kita makan madun cuman saya sendiri kalau anak-anakku juga tidak terlalu suka akan capcai kalau si purkon itu dia tidak terlalu suka makan sayur bukan tidak terlalu suka tidak suka memang tapi kalau kalau makan mentah hortel suka jika bikin capcai kalian tidak usah melihat mukaku karena tidak berfaedah jika kalian dengar nih saya ceritaku nah tadi tuh menelepon ki mamaku terus bilang ki begini weh kau jadi artis apa mak terus bilang ki eh nah bilang itu nah bilang itu mama Anggi mama Anggi itu teman-teman tetangga saya yang jual jual sayur di 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 sekitaran rumah saya di sekitaran rumah saya dan sekitar sekitannya lagi pokoknya dia tuh sangat terkenal mama Anggi halo katanya dia bilang begini eh mama Anggi bilang eh itu ada sudah banyak yang komentar ki terus mamaku bilang begini kok jadi apa sebenarnya saya bilang saya mau jadi seperti ini ma saya mau jadi seperti Raffi Ahmad sama Nagita Slavina terus mamaku saya bilang eh kok bikin apa supaya bisa jadi begitu saya bilang saya bikin Youtube itu yang biasa orang nonton di HP-HP itu kayak televisi terus mamaku bilang eh terus bagaimana ini saya bantu kok supaya bisa eh supaya bisa kok seperti Raffi Ahmad terus saya bilang sebarkan saya di teman-teman di teman-teman di teman-teman yang apakah teman-teman pengajian kah teman-teman gosip-gosip ria kah karena kebetulan itu mamaku sangat famous di kampung dan banyak sekali channelnya channel eh coce channel 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 banyak saluran 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 gosip-gosipnya yang yang tahu mama saya saya tidak usah menjelaskannya karena kalian sudah paham terus terus bilang begini yuk nanti eh nanti kau kau telepon dulu semua keluarga eh nanti saya kasih kau punya eh saya kasih kau nomornya itu keluarga yang ada disini terus kau eh kau tanya dia kau kasih info kalau kau mau jadi itu jadi itu jadi seperti Raffi Ahmad terus saya bilang itu nomor buat apa saya kasih saya sudah umumkan ini eh umumkan ini apa yang saya lakukan di Facebook terus mama saya bilang begini bagaimana kau umumkan itu di Facebook padahal mama saya itu punya Facebook tapi tapi yang yang bikinkan itu adik saya terus yang sering pakai juga adik saya makanya itu kalau di Facebook itu ada mama saya sering posting sesuatu yang halu yang dajjal yang sangat tidak berfaedah besar kemungkinan itu adalah perbuatan adik-adik saya nah itulah cerita saya pagi ini yang sangat membagongkan teman-teman sekarang saya mau pakai ini pakai brokoli teman-teman kalau misalnya ada sesuatu yang kurang tapi saya tahu banyak kekurangan dalam YouTube ini tolong Ki semuanya berkomentar Ki baik itu komentar yang jahannam komentar yang menyentuh hati atau komentar apakah silahkan diperbolehkan saya sudah menyiapkan mental saya sekuat mungkin dan saya merasa setelah YouTube ini ada besar kemungkinan harga diri saya sangat hancur syukur-syukur ini kalau keluarga saya ini tidak malu melihat saya seperti ini kalian jangan nonton saja komentar ke apa disitu bilang bilang Pak Kiki bahas sama kasarmu atau kau sapa-sapa saya atau apakah itu apa yang harus saya lakukan untuk konten selanjutnya karena Hai saya bingung ini muka bikin apa sih bingung sekali jadi kita komen nih saja disitu muka juga keluar jalan-jalan dingin Ki dan sekarang ini sudah sudah dua hari ini hujan terus menerus tidak hanya di Makassar karena saya bilang tadi mamaku hujan terus disini juga hujan terus sama sih tapi disini bedanya hujan dan dingin dinginnya itu seperti kalau kalau kita berada di dalam kulkas lebih dingin lagi mungkin kayak berada di dalam freezer ini dia hampir mim hangus nasi kue guys eh hangus itu amutung kalau bahasa makasar nah ayah de-dengah pada buram begini bicara aku saya masak nasi guys begini tidak perlu dipakai meji kum kasihan kalau saya tetik-tik-tik saya digi supaya ini sisanya turun terus ditutup tunggu mie sampai hai 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 sampai masa sampai mungkin sekitar 10 menit begitu saja pemirsa Hai ini brokolinya sudah selesai sawi putihnya sudah selesai sekarang saya mau iris ini saledri hai 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 tinggal nanti dia diirisnya sekarang mau saya pakai bawang bombay kalau di Turki itu banyak ji bawang bombay seperti ini murah kalau kalau di Indonesia dirupiah kan itu satu kilo sekitar dua ribu sekitar dua ribu rupiah tapi kalau ini tidak saya beli sih karena ini dari kampungnya maduna tanam kimamahnya di di kabunnya kalau bawang kalau di Indonesia itu kita pakai kita pakai bawang merah yang kecil kalau di sini tidak ada susah bukan susah mungkin tidak ada ada juga yang warna merah tapi yang kayak jenis bawang bombay agak agak besar lagi tapi bukan merah kayak warna merah marun eh bukan marun warna ungu sekali Hai biasa dibuat salat ini juga biasa dibuat salat enak apalagi ini kalau misalnya bawang bombay yang masih baru dicabut itu kalau dibakar kalau menurut saya itu bau-baunya seperti durian mungkin saking halusinasinya saya nih baru sudah lama tidak makan durian kalau cium itu bawang bawang bombay yang baru dicabut baru dibakar bau mirip durian saya juga pakai wortel ini 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 juga wortel murah disini saya beli kemarin itu waktu keliling di pasar itu satu kilo cuman 2.500 kalau dirupiahkan terus ya botalenan ini saya urtel seperti ini setiap masa sembarangan teman-teman jangan makan itu cuma saya saya biasa itu bukan biasa mister itu tidak mau makan makanan Indonesia jadi dia itu makan makanan Turki saya makan makanan Indonesia dalam sehari itu saya saya masak dua dua masakan dua jenis masakan satu Indonesia satu masakan Turki kalau anak-anak saya ini kebanyakan kalau yang kecil itu dia ikut saya seperti dia masak galanya kalau sipurkan itu dia tidak mau makan kita pakai bombay kalau saya itu masak simple simple gitu teman-teman bawang garam micin micin karena micin adalah jimat saya saya merasa apapun masakan saya kalau sudah menyentuh atau ditaburi micin itu akan bikin saya kejang-kejang makan keenakan tapi kalau si madun itu dia tidak mau makan tidak tidak mau makan micin tapi dia tidak tahu kalau saya selalu meracuni dia dengan micin di setiap masakan yang saya buat pakai ini satu teman-teman supaya sayur itu lebih berwarna tapi kehidupan ini sepertinya ini pedis karena baunya menyengat tidak apa-apa saya yang makan sendiri saya pakai juga bakso ada bakso ku ini saya bikin sendiri nanti saya kalau bikin bakso saya bikin video lagi saya bilang ke madun saya bilang ke madun saya bilang ke madun saya mau makan juga apa-apa-apa ini setiap apa ini kerja pasti ini video ini saya bilang ke apa saya mau nonton di video ini saya mau jadi youtuber malu-malu tonja iya pemirsa tapi kami bagaimana kalau anak-anak saya dia makannya simpel kalau makanan Indonesia bisa seperti ini nasi pakai kecap pakai bakso koko-koko banyak embel-embel dia tidak suka Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim nih nih dia melihat apalagi teh cepat kuey tergoncang terbalik Bismillah bismillah ha 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 Bismillah ha 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 수 u ia